Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Jepakers dimanapun berada Kembali lagi bersama saya Ale Host Jejak Backpacker Dalam podcast Jejak Backpacker Misteri kali ini Saya sudah kedatangan seorang narasumber Yang pernah mengalami kejadian mistis Di kota Jawa Tengah Pada tahun 1992 silam Dimana narasumber mengalami kejadian Yang tak terduga Seperti apa cerita selengkapnya? Pantengin terus Jangan di skip Jangan kemana-mana Saya akan kembali setelah yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke balik lagi bersama saya Dan narasumber Seorang ibu rumah tangga Tapi sebelum narasumber menceritakan kisah mistisnya Yang pernah dialaminya Jangan lupa untuk subscribe Like, comment, and share channel youtube Untuk Jejak Backpacker Dan biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami Aktifkan selalu tanda lonceng Agar kalian menjadi yang pertama Menonton video-video kami Silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ibu Rina Jirina Saya pensiunan kodam Beberapa tahun saya sudah pensiun Sekarang ini saya ibu rumah tangga biasa Saya punya cerita yang sangat-sangat Yang saya juga tidak tahu apa arti semua ini Misteri ini Ceritanya Mengenai apa itu Maksudnya Awal-awal mula kejadiannya itu seperti apa itu Oh begini nak Waktu itu kan saya diundang oleh Adik bapaknya untuk pernikahan anaknya Di Wangon Pada saat itu Tahun 1992 Di bulan Agustus tanggal 3 Kami datang ke sana ke Wangon Bersama keluarga Untuk mengadakan resepsi pernikahan Adik suami saya Setelah kami Menjalankan Menghadirkan pernikahan adik saya Saya dibawa jalan-jalan wisata Ke Watu Tumpang Namanya itu Di daerah Wangon Di daerah Wangon Waktu kami ke sana Kami rombongan Karena saya ini kan dari Jakarta Jadi gak tahu yang namanya daerah-daerah Jawa itu seperti apa Gitu kan Awam lah Awam kita awam sekali Nah pergilah kami Bersama keluarga ke sana Setelah sampai di tempat tujuan Saya juga gak ngerti Batu Tumpang itu apa Seperti apa Asal mulanya dari mana Gitu kan Saya datang ke sana Saya foto-foto sama keluarga Pengen tahu foto-foto Bagus ya Bagus ya Batunya kok bisa begini Saya bilang Sama keluarga Gitu Saya lihat batu tumpangnya Bentuknya seperti begini Terus di bawahnya ada goa Gitu Disitu banyak Ya Kami jalan disitu Jalan setapak gitu loh Belum ada kendaraan bisa masuk ke sana Kami jalan juga seperti Kayak orang-orang badui Jadi ke belakang Begitu Nah tiba-tiba Anak saya yang laki Kelas 3 S ini Jatuh Di situ Saya kaget teriak Aduh kenapa anakku jatuh Gitu Nah ditolongin lah Sama keluarga Udah Sampai luka-luka itu Anak saya yang laki-laki itu Nah sudah gitu Kami jalan lagi Sampai ke tempat Waktu Tumpang itu Lihatlah lokasi di sana Kita foto-foto Disitu sama keluarga Kita makan-makan Nah kayak kita namanya Piknik gitu ya Iya bawa Makanan Iya bawa makanan sendiri Dari rumah Gitu Katanya Saya pikir Tempat itu Tempat yang Yang keramaian orang Ternyata tidak Disitu tidak ada keramaian orang Disitu yang saya lihat Hanya taman-tamanan Terus sama rumput-rumput tinggi Alang-alang tinggi disitu Nah setelah saya foto-foto Saya iseng Saya jalan ke bawah Ke bawah Ke bawah Ke bawah Ke bawah Turun ke bawah Tiba-tiba Saya melihat goa Ada goa Di bawah batu itu Nah Saya disitulah Lihat 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 Saya terkaget Begitu melihat Sosok manusia Dua orang Sepasang Laki dan perempuan Dengan wajahnya Kayak bekas cakaran gitu loh Seluruh badannya Mukanya pucat Bekas cakaran Terus dia Entah kenapa Dia menampakkan ke saya Dia bercerita Saya disini Pernah Bermuat yang tidak baik Misum disini Bersama pacar saya ini Sampai Saya tidak bisa lepas Dia bercerita begitu Saya termenung Apa iya ini Dia bercerita Setelah itu Sampai dia Akhirnya meninggal Meninggalnya itu Dia tidak bisa lepas Tidak bisa lepas Dari tubuh Mereka berdua Mereka dia main dorong-dorongan Dia main cakar-cakaran Seperti itu Saya kaget Saya merenung Saya cepat merenung Ada apa ya Emang begini ya Nah dialahnya Yang turun ke goa itu Saya sendiri Saya kayak Kayak ada tertarik Terus saya turun Ke bawah Yang lainnya Sudara-sudara saya Ipar-ipar saya Amat suami saya Dan anak saya Tidak ikut Saya sendiri Kayak terdorong Saya ke bawah Kayak ada panggilan Ya tidak tahu Saya Saya turun ke bawah Itu Melihat goa Saya disitu Tiba-tiba Penampakan Seorang Dua insani ini Gitu Yang mukanya sudah Udah Penuh darah Gitu ya Cakar-cakaran Nah disitulah Dia bercerita Kepada saya Saya hanya menyimak Sambil menyimak Merenung Apa iya Gitu Karena saya kan Baru kali ini Datang ke daerah Jawa Gitu Apalagi Saya pikir Untuk kota wisata Yang bisa hiburan Yang lain-lain Ternyata kok Beda dengan Prediksi saya Yang saya lihat Gitu loh Kok hanya Sekitar Itu aja Yang saya lihat Gitu Nah Sudah gitu Saya Naik lagi ke atas Naik ke atas Saya bisik-bisik Sama suami saya Ayah Kok tadi Rina Begini 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 Gitu Melihat ini Suami saya Bilang begitu Sudah saya diam Nah tetap lah Kita gak ada Gak ada omongan Apa lagi Tetap Kita makan-makan Happy-happy Ketawa-ketawa Sama keluarga Nah Tiba-tiba Ada seorang bapak 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 yang Gak tahu dari mana Arahnya Nongol Dipanggil lah Sama suami saya Dia bahasa Jawa Karena saya orang Sumatera Saya tidak tahu Bahasa Jawa Suami saya berdialog lah Bahasa Jawa Dengan bapak siapa itu Saya gak tahu namanya Apa yang saya ceritakan Sama suami saya Suami saya ceritakan itu Menyampaikan sama bapak itu Ternyata Kata bapak itu Benar ada kisahnya Benar-benar terjadi Kisahnya itu memang ada Sampai Kami semua Diceritakan Sama satu bapak Makamnya ada Dekat Batu Tumpang itu Kami kesana Oh Di Apa namanya Dekat area 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 Batu Tumpang itu Makamnya ada disana Emang dikubur disana Karena katanya pada Kejadian itu Orang gak bisa melepas Sampai tidak Dimandikan ya Langsung dikubur Gak tahu dengan cara apa Di Jawa Saya gak ngerti Jawa bilang atau Ini Mati gancet Ya mungkin Saya gak paham Masalah itu Pada saat itu Kita akhirnya Sempep Ke Makamnya Kita memberi doa Disana Itu Kisah Kisah nyata Saya rasa yang saya alami Tadi saya juga gak tahu Karena saya cerita Sama suami saya Suami saya ketemu Sama Itu bapak Siapa namanya Saya tidak tahu Dengan berbahasa Jawa Dia menceritakan Itu benar katanya Makanya ada disana Ya kami kesana Sama-sama Itu aja sih Pengalaman saya Yang saya lihat Gitu loh Yang saya ketahui Gitu Tapi dari Kejadian apa namanya Dari melihat Penampakan dua Insani Sepasangan sejuli Mereka itu Ceritanya Panjang Atau Hanya menceritakan Bahwa mereka itu Mengalami Apa namanya Berantem Atau gimana Begini Jadi dia waktu Menceritakan Memang dia pacaran Ceritanya Entah kenapa Pas dia Ke batu tumpang itu Dia mempunyai Magnit Magnit Seolah-olah Itu dia harus Bercinta Bercinta Sampailah dia Bermuat Misum di luar jugaan Pada saat itu Katanya memang Disitu sepi Gak ada orang Tiba-tiba Dia mau lepas itu Gak bisa Saling teriak Saya berantam lah dia Gitu melepas Terus datang lah Mereka-mereka Orang-orang kampung Disitu yang melihat Pada saat itu Sampai dia ajalnya Disitu Ya itu Saya rasa itu Misteri banget ya Tapi apa Mereka itu Mati Maaf Meninggalnya Itu apalah Karena Karena ini Apa namanya Karena kelahan Atau karena Ada Dari warga Ikut campur tangan warga Gitu Itu saya kurang tahu ya Kalau itu saya kurang tahu Yang jelas Ya itu mungkin Ditunjukkan Itu perbuatan dosa Mungkin batu itu Tidak mungkin Termasuk batu keramat Kali ya Allahualam ya Kita gak tahu ya Barangkali Makanya Itulah ditunjukkan Gitu Anaknya sampai Jadi seperti itu Itu ceritanya Seperti itu Nah Itulah Tadi pengalaman mistis Yang dialami oleh Ibu Rene Zairina Pada tahun 1992 Lalu Pengalaman yang sangat luar biasa Dan membuat merinding Siapapun yang mendengarnya Jangan lupa Untuk selalu support Channel Jejak Backpacker Subscribe Like Dan tinggalkan Komentar yang sopan Karena Anda sopan Kami pun segan Berikan kritikan yang membangun Dan jangan menjatuhkan Sehat Sukses Dan sejahtera selalu Untuk penonton setia Jejak Backpacker Sampai jumpa Di konten-konten kami selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Ibu Terima kasih Sama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa